Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awohumma soli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahirrohbil alamin Belajar ngaji hadir lagi dalam rangka mengkonter Membendung ajaran salafi wahabi Jangan lupa teman-teman di like subscribe channel ini Supaya bisa berkembang, oke? Kali ini ada sebuah nasihat yang sangat menyentuh dari seorang penganut faham salafi wahabi yang mulai terbuka mata hatinya Cahaya hidayah telah mulai memasuki relung kolgunya Maka yang terjadi adalah pintu kesadaran akan terbuka Akan terlihatlah apa yang selama ini disembunyikan oleh hati yaitu kebenaran yang hakiki Islam yang sesungguhnya yang tidak ditemukan dalam ajaran salafi Kisah ini adalah kembalinya seorang hamba dari jalan ajaran akidah mujashimah salafi wahabi Dan beliau menghimbau saudaranya sesama jamaah salafi segera sadar dan mendengarkan kata hatinya yang paling dalam Untuk kembali ke jalan yang benar dan segera sadar bahwa Selama ini mereka telah berkubang dalam lumpur kesalahan dan kekeliruan dan inilah pengakuannya Sahabatku dan saudaraku salafi yang ana cintai karena Allah Mari kita bicara jujur dan akui Baik dengan lisan ataupun dengan hati Mari bicara jujur Ana hanya ingin sentuh hati sahabat salafi Dari hal yang paling kecil dahulu Masalah sombong yang tersembunyi Ana sewaktu masih ngotot dengan salafi Atau jika teman as wajah menyebut kita dengan sebutan wahabi Dimanapun ana sedang berjalan dalam kerumunan orang banyak Sejujurnya walau tanpa ucapan Ada rasa ana paling suci Paling murni dan paling benar pemahamannya dibanding orang-orang yang ana lalui ini Dalam hati ana Mereka adalah orang-orang yang doyan bit Ah, mereka adalah orang-orang yang bodoh dan mereka orang-orang yang kotor Dalam hati ana, analah yang paling murni akidahnya Karena dalam hal berpakaian pun ana paling sari dibanding yang lain Perasaan itu setiap hari dan setiap saat selalu timbul dimanapun dan saat kapanpun Perasaan buruk sangka terhadap sesama seperti begitu lekat dengan ana Dan ana berpikir, apakah perasaan seperti ini adalah hidayah? Perasaan ini selalu menghantui ana jauh dari sifat tawadu Jauh dari rasa saling menghormati dan ana hanya lembut pada saat ana mengajak orang untuk ikut pemahaman ana Ana begitu gigih jika ada yang mau mengikuti pemahaman ana Namun jika ajakan ana ditolak maka ada rasa kesal dan benci Dan ana merasa orang tersebut telah sesat Ana gundah dengan perasaan ini Padahal tidak ada paksaan dalam Islam Tidak ada Suatu hari, ana ngobrol dengan orang Toriko yang selama ini ana kek mereka sesat Beliau berkata, Abu sampaikan wahyunya saja-saja Masalah dia iman atau tidak itu adalah urusan Allah Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah Manusia tidak akan mampu memberikan hidayah Subhanallah, sungguh lembut hati orang Toriko ini Ana semakin tertarik Dan ingin mengenal lebih dalam masalah Toriko Sahabatku Salafi Tanyakan pada hati dan diri kita Apakah kesombongan seperti ana di atas berlaku juga pada diri sahabat Demi Allah Jawablah dengan hati nurani Mengapa semakin dalam kita masuk ke Salafi Membuat pandangan kita selalu buruk kepada saudara muslim yang lain Demi Allah Itu adalah penyakit hati Sombong Takabur Ria dengki Ujuk merasa paling Islam Ingin dipandang yang paling murni Sehingga yang dikedepankan bukan ahlak Namun sudut pandang yang berbeda Ilmu tanpa ahlak akan hancur Tanya pada diri kita Apakah di hati kita ada rasa sombong memandang yang berbeda Faham sebagai orang yang tersesat Apakah ini ahlak Rasul Mari sahabat Mari kita berpikir dengan hati yang jernih dan lapang Para kiai yang kita anggap penyesat umat Lihatlah ahlaknya Jauh dengan kita Mereka tawadu Mereka jauh lebih hebat keilmuannya Tapi mereka tidak congkak dan tidak sombong Sahabatku Ana keluar dari Salafi Maafkanlah Ana sahabatku Mereka jauh lebih erat Pada ah comet Mereka jauh lebih hebat Mereka jauh lebih belajar Kita akan berada di meladaan